Pendeta Muhammad Paulus anti disebut murtadin. Ini alasannya. Mari kita saksikan penegasan singkat beliau berikut ini. Jangan pernah sebut saya murtad ya saudaraku. Saya enggak mau sebut murtad. Saudara kita, Pendeta Muhammad Paulus, memberikan konfirmasi dan penegasan setelah beliau terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang jangan sebut saya murtadin. Saya tidak suka disebut murtadin. Saya anti disebut murtadin. Jangan pernah saya disebut murtadin. Saya bukan murtad. Saya menemukan jalan yang lurus. Jangan pernah sebut saya murtadin. Saya tidak mau disebut murtad. Ini merupakan pengulangan kata-kata yang mirip sebagai bentuk konfirmasi dan penegasan dari Pendeta Muhammad Paulus bahwa dia anti atau tidak suka disebut murtadin. yang mana memang sebelumnya dia beragama di luar Kristen. Tapi oleh karena beliau telah beralih keyakinan, meninggalkan keyakinan yang lama. dan masuk Kristen bahkan menjadi seorang hamba Tuhan yang begitu getol gigi, bersemangat, berkobar, bernyala untuk memberitakan Injil baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau benar-benar menegaskan tidak suka disebut murtadin. Tetapi yang benar menurut beliau adalah beliau menemukan jalan yang lurus. Saudara dikasih Tuhan dari perspektif Alkitab jalan yang lurus ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga bagi kehidupan manusia. Kenapa demikian? Karena ada jalan yang salah. Ada jalan yang bengkok. ada jalan yang menuju kepada kebinasaan dan api neraka yang kekal. Amsal 14 ayat 12 jelas berkata ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada banyak orang di dunia ini mengira, menduga, menyangka bahwa jalan yang ditempu adalah lurus. Benar. Tetapi ujungnya menuju maut. Akhirnya endingnya menuju kebinasaan. Akhirnya menuju kepada neraka yang kekal. hati-hati kita Bapak Ibu Saudara untuk benar-benar mengerti dan menyadari ini. Bahkan Amsal 16 ayat 25 kembali menegaskan hal yang sama. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Perlu kita mengerti dan pahami kalau ada kata-kata yang persis sama diulang dalam Alkitab. itu menunjukkan sebuah penekanan supaya kita serius dan sungguh-sungguh menyoroti, memperhatikannya, menyadarinya. Sehingga kita tidak sembarangan memilih jalan yang lurus di dalam hidup ini. Kalau hanya perkiraan, dugaan, atau sangkaan saja kita ada di jalan yang lurus dan benar. Tapi sesungguhnya menuju maut. Yang rugi adalah kita. Akhir hidup ini ada dua. Hidup kekal di sorga atau hidup kekal di neraka. Saudara dikasih Tuhan, kalau begitu menurut perspektif Alkitab, jalan yang benar itu apa dan siapa? Yohanes 17 ayat 17 berkata, Kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firmanmu adalah kebenaran. Alkitab memberikan konfirmasi penegasan kebenaran itu memerdekakan. Firman yang dibukakan oleh roh kudus dalam hati pikiran kita akan membawa kita kepada penyucian pengudusan. Tetapi sebelum penyucian pengudusan terjadi dalam hidup kita, kita mengalami kelepasan, kemerdekaan, karena kebenaran itu memerdekakan. Di dalam Alkitab, bukan hanya firman kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 jelas berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Jadi bagi kami orang-orang Kristen, Yesus itulah jalan. Bukan sekedar jalan. Bukan salah satu jalan. Tapi di sini memang kata tunggal, jalan, bukan jalan-jalan. Tapi Yesus bukan sekedar jalan. Dia juga kebenaran. Dia juga kehidupan. Berarti bisa diartikan, Yesus itu jalan yang menonton, memimpin kepada kebenaran, dan kebenaran yang membawa kepada kehidupan. Kehidupan di mana? Kehidupan di sorga yang kekal. Itu sebabnya disambung dengan kata-kata, Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yesus itulah jalan kebenaran dan kehidup yang memungkinkan dan memastikan seseorang sampai kepada Bapak, sampai ke sorga yang agung dan mulia itu. Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan. Perlu kita mengerti dan memahami bagaimana hati dan pikiran kita terbuka dan tercelik untuk percaya menerima Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidup sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu Alkitab berkata di dalam Yohannes 15-16, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Seseorang itu menjadi orang Kristen dalam arti pengikut Kristus terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu bukan hasil usaha manusia. Itu bukan karena perbuatan baik manusia. Itu juga bukan karena kita memilih Yesus. Tapi Yesus yang memilih kita. Bagaimanakah proses pemilihan itu terjadi? Bukan karena kuat, gagah, kelebihan, kekudusan, kesalahan, kesempurnaan kita. Tapi karena kasih karuniannya berkenan dinyatakan dalam hidup kita. Bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Seseorang bisa terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu bukan kuat, gagah, kekebatan, kepintaran manusia. 1 Korintus 12-3 berkata, Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, Terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara di dalam internal kekristianan engkau bisa mengaku Yesus itu Tuhan bukan karena kuat, gagah, kepintaran, kecerdasanmu tapi karena roh kudus itu menyatakan, menginsapkan, menyadarkan diri kita akan dosa oleh karena tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tapi karena roh kudus bekerja membuka mata hati, mata rohani kita menyadarkan, menginsapkan kita akhirnya kita terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi Bapak, Ibu, Saudara tidak main-main kalau Saudara dan saya terbuka percaya mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati kita diselamatkan itu semua oleh karena karya perbuatan roh kudus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara tetap teguh di dalam Tuhan Yesus karena Tuhan Yesuslah jalan yang lurus Tuhan Yesuslah kebenaran dan hidup yang bisa menggaransi menjamin memastikan kita memiliki hidup kekal masuk syurga yang mulia dan menikmati keselamatan. Ingat, termat Tuhan Bapak, Ibu, Saudara ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju bahu. Jangan sampai kita berdiri dan berjalan di jalan yang kita kira kita duga kita sangka lurus tapi membawa kita kepada kebinasan. hanya Yesuslah jalan yang lurus hanya Yesuslah kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang kekal bukan yang lain. kebenaran Terima kasih.